Halo teman-teman, di video kali ini saya akan kasih tunjuk Windows 10 vs Windows 11 tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai nah jadi tujuan gue membuat video ini tuh agar kita bisa melihat ya sebenarnya Windows 10 dan juga Windows 11 ini sayangannya ini berat ya jadi kita bakal lihat nih ringan yang mana apakah Windows 10 atau Windows 11 dan juga kita lihat dari sisi performanya apakah lebih kencang Windows 10 atau Windows 11 nah jadi untuk perbandingannya disini gue memakai laptop gue sendiri dan untuk perbandingannya ini ada 8 ya total kalau gue ringkas jadi 6 ya jadi yang pertama itu adalah waktu booting, restart dan juga shutdown kemudian yang kedua disini kita juga tes seberapa lama ketika Windows ini membuka aplikasi settings dan juga file explorer kemudian yang ketiga disini ada text manager jadi text manager ini kita akan lihat berapa banyak RAM yang dibutuhkan untuk Windows 10 dan juga Windows 11 jadi kemungkinan besar Windows 10 dan juga Windows 11 ini berbeda ya untuk masalah di bagian memory atau RAM ya kemudian juga ada CPU usage dan juga ada disk usage ya nah kemudian yang keempat disini kita tes juga file transfer ya jadi kita apa namanya mindah-mindahin file dari satu drive ke drive lain dan kita bakal lihat berapa lama waktu yang dibutuhkan ya kemudian yang kelima disini kita juga tes nih untuk kecepatan render video ya jadi untuk aplikasinya disini gue memakai Wondershare Filmora 9 kemudian yang keakhir yang keenam disini kita melakukan benchmark jadi untuk benchmarknya ini disini kita memakai aplikasi yang bernamakan 3DMark ya jadi kalau kalian mau tahu aplikasinya kalian bisa cek saja di steam cari 3DMark ya nah jadi gue memakai aplikasi itu nah jadi tanpa berlama-lama kita akan langsung saja lihat perbandingannya nah jadi yang pertama disini kita lihat waktu untuk booting restart dan juga shutdown untuk hasil yang terbaik itu merupakan waktu terendah ya oke selamat menikmati 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 nah kemudian yang kedua disini itu kita tes waktu untuk membuka settings dan juga file explorer waktu terendah merupakan hasil yang terbaik oke sekarang nomor 3 ini adalah text manager jadi kalian bisa pantau sendiri perbedaan memory usage di windows 10 dan juga windows 10 kemudian untuk CPU dan disk ya oke selamat menikmati 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 Di Windows 10 dan juga di Windows 11 Nah berikut untuk hasilnya Nah untuk Windows 10 disini mendapatkan skor 482 Sedangkan untuk Windows 11 disini dia mendapatkan skor 480 Yang dimana untuk nilai tertinggi merupakan hasil yang terbaik Jadi yang terbaik ini adalah Windows 10 Karena perbedaannya hanyalah 2 skor saja Ya Kemudian kalau kita lihat untuk FPS nya disini ada grafik skor ya Mulai dari grafik test 1, grafik test 2, kemudian ada CPU test Jadi kalian bisa lihat sendiri untuk perbedaan FPS nya di Windows 10 dan juga Windows 11 ya Oke jadi tadi itu merupakan perbandingan Windows 10 dengan Windows 11 Jadi sudah kita uji coba dan ternyata memang untuk masalah performa dan juga mana yang ringan itu Sudah pasti Windows 10 ya Karena entah kenapa Windows 11 masih kalah Ya mungkin Windows 11 terlalu banyak fitur atau mungkin terlalu banyak animasi-animasi Atau mungkin terlalu banyak yang ditambahkan ya kan dari Microsoft Nah jadi mungkin itu yang membuat Windows 11 kalah Nah next video gue bakal kasih tunjuk ke kalian Windows 10 Ya Windows 10 22 H2 Melawan Windows 10 17 H2 Yang dimana kalau 22 H2 itu merupakan versi terbaru Windows Sedangkan untuk 17 H2 itu merupakan versi teringan Windows 10 Ya jadi kalian tunggu saja ya oke Oke jadi video tentang Windows 10 melawan Windows 11 sampai disini dulu Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman Jika bermanfaat jangan lupa subscribe dan subscribe video ini Dan terima kasih banyak pada tombol subscribe dan subscribe video ini ya oke Oke video ini sampai disini dulu di tunggu dan subscribe ya Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax